selamat menikmati Terima kasih 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 kepada korban. Kemudian atas peristiwa tersebut korban melapor kepada kami Woresa Surakarta. Kemudian kita lakukan pendalaman, kita lakukan penyelidikan ditemukanlah dari keterang-keterang yang disampaikan oleh korban. Kita tangkap tersangka berikut barang buktinya yang masih ada pada tersangka. Dan barang buktinya saat itu diamankan di Semarang. Kemudian tersangkanya ada di Solo. Itu yang pertama. Sudah berapa lama? Sudah 25 tahun. 25 tahun ini, Mat? Ceritakan sampai dengan Anda kemudian memutuskan untuk mengambil barang mirip konsumen Anda atau orang lain. saya pertama-tama jual beli lukisan dengan si beliau lalu lancar. Berapa kali? Ada 4 kali atau 3 lukisan. Berapa nominalnya? Ada 10 juta, ada 20 juta. Lalu transaksi yang terakhir dibayar saya 10 juta dibayar 5 juta. Lalu transaksi lagi dibayar berapa? Itu pokoknya kurang 2 juta 500. Lalu akhirnya saya takih-takih keluar 4 juta. Kurang 3 juta. Ya itu lambat tahun. Saya kebetulan dapat telepon dari anak saya untuk biaya sekolah. untuk biaya sekolah saya hubungi bapaknya itu bapaknya bilang kesarangan. Lalu saya berpikir untuk mengambil mobilnya. Gitu aja pak. Berpikir untuk mengambil mobilnya? Iya. Bagaimana cara anda mengambil mobilnya? Saya masuk rumah kebetulan tidak di kunci lalu masuk garasi lalu cari kuncinya di meja TV atau meja apa meja kaca itu. Anda tahu tempat-tempat kuncinya? Tidak. Saya dari cari itu pak. Dari-dari ketemu. Saya lalu coba-coba ternyata kunci ini milik bapaknya ini. Ada 2 mobil sebetulnya. Oke terus? Terus saya keluarkan mobilnya. Terain mobil apa lagi? Sudah. Itu aja? Iya. Hanya mobil? Tidak. Jam ada di mobil pak. Jam ada di mobil. Barang-barang lainnya ada di mobil? Ada di mobil. Ada di mobil ada itu pak jam tangan lalu ada kunci. Terus setelah anda bawa mobilnya? Saya bawa ke Semarang. Semarang tempat siapa? Semarang bekas rumah saya pak. Oh. Kenapa anda berpikir bawa ke Semarang? Karena untuk menyimpan mobil itu dulu sampai bapaknya pulang. Lalu hari Senin kemudian bapaknya sudah pulang saya hubungi lagi. Terus? Saya minta uangnya. Terus? Ternyata bapaknya tetap bilang enggak ada gitu. Pak Tuhan ada ambil mobil ada yang tahu? Enggak ada pak. Rumahnya kosong? Kosong. Terus? Ya lalu ya Pak Tuhan tempat nomor saya ganti sehari sebelumnya pak. Kenapa diganti? Biar enggak ketahuan. Cukup ya? Tidak. Pak buat tambahan itu kan rumah kosong ya? Memang sudah tahu jam-jamnya rumahnya korban itu kosong atau memang sudah sering? Ada pembantunya yang bilang mas. Pembantunya Ada nanya pembantunya? Iya. Ada orang enggak? Iya. Bapaknya di mana? Saya ngomong gitu. Bapaknya di sarangan nginep gitu. Kalau mobil pembantunya diem. Pembantunya di depan Pembantunya enggak ada. Pembantunya di depan rumah. Jam berapa kamu ngambil? Jam satuan pak. Satu dini hari? Iya. Jadi pengambilannya jam satu dini hari. Pembantunya beda rumah. Pembantunya di mana? Pembantunya di kos-kosan. Beda tempat enggak? Beda. Cukup ya? Ini barang-barang yang ada di kendaraan. Ini yang di pegang Pak Waka dan Kasar Teranggrip. Ini TNKP yang sebenarnya. Aslinya ini TNKP-nya. Sebelum diganti oleh yang bersangkutan oleh tersangka yang sekarang saat ini melekat di kendaraannya. Tidak. Cukup? Pak, senang Pak. Mobilnya bisa kembali, Pak. Bagaimana, Pak? Ya. Selaku warga masyarakat. Saya merasa terima kasih. senang dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak, Pak Polresta Surakarta. Dan saya sekalian sebagai harga masyarakat, saya merasakan bahwa ini dalam waktu yang relatif singkat seminggu ya. seminggu ternyata mobil saya ternyata sudah bisa kembali. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Dan ini merupakan satu perwujudan betapa Bapak Kapolrest berserta seluruh jajarannya telah mampu melaksanakan tugas sebagai pertama jelas pelayanan masyarakat. Dan kami mendapatkan satu pelayanan yang luar biasa. Sekaligus sebagai penegak hukum, sebagai juga yang menyebutkan satu kontribusi berhadap kearpanan masyarakat, ketertiban masyarakat. Sehingga dalam waktu yang singkat ini hak saya ini bisa kembali. Saya mudah-mudahan ini merupakan satu hal yang mampu akan dipertahankan terus oleh pihak kepolisian sebagai penegak hukum. Terima kasih. Berhadap pelaku gimana Pak? Ya? Berhadap pelaku? Ya, bagaimanapun ini satu pelajaran yang mungkin saya yakin akan menjadi hal yang lagi pelaku pada saatnya nanti akan menyadari bahwa ini merupakan bagian daripada sesuatu yang tidak diinginkan oleh masyarakat. Saya kira itu. Dan rasanya saya jadi selebritis sih. Pak, Pak, Pak. Tadi kan pelaku jelasin sudah sekitar empat kali yang lagi uang sama Bapak soal lupisan. Nah, yang terakhir kan katanya kan pembayarannya agak tersendat. Tersendat, Pak. Itu kenapa, Pak? Ya, saya kira nanti kalau misalkan sampai di peradilan itu akan menjadi satu hal yang akan dibuktikan. Begitu, ya? Ya, memang saya paham bahwa dengan pelaku itu memang saya ada ya, namanya saya kan punya hobi di lupisan sehingga itu memang ada benarnya. Tapi udah dibayar, Pak, itu? Ya? Udah dibayar utangnya? Ya, pada saatnya nanti itu menjadi bagian yang menjadi objek pembuktian konggilan. Gak, Pak.